Oke kembali lagi di channel kali ini adalah BMW E30 Coupe dan ini yang 325i Heartlamp nya disini dia projector di bawah ada lampu sein dan disini ada fog lamp nya Ini bukaan belakang ya untuk cup mesinnya mesinnya 2500cc 6 silinder segaris dengan output 168 HP dan torsi 222 Nm Untuk ruang mesin sudah dicat begitu juga cup mesin dan sudah ada perda Untuk rapetinnya ini kita dorong dari depan Pelg nya sudah diganti yang Alpina ya 17 inci dengan profil band 215 45 R17 Ini unit tahun 1988 unitnya ada di Malik di blok M Square harganya 850 juta nego Disamping dia ada side body molding Spion dia suara body Disini santufnya yang plat besi ya suara body Antena di tengah depan Handle disini model cungkil hitam doll Untuk interior Dominant warna hitam Dominant warna hitam Bahan disini dia soft touch Masih engkol ya Tapi sudah electric mirror Di bawah dia ada door pocket Ampres juga soft touch ya Yang disini kulit Transmisi Matic Disini dia ada headlamp leveling Yang ini saklar lampu Kisi AC yang bisa dibuka tutup Bahan dashboard dia soft touch Kuncinya Seperti ini ya Kita coba startup Kondisi pintu terbuka Backlight nya warna amber ya speedonnya Auto trip nya masih analog Setirnya sudah diganti AC snitcher ya Disini dia ada saklar untuk sein dan dim Di kanan sini dia ada saklar wiper Untuk pengaturan steer fix ya Sudah ditambahin monitor tambahan di atas dashboard Kisi AC masing-masing bisa dibuka tutup Hazard posisi disini Ada rear debugger Ini head unit nya Dia juga sudah ada MID ya MID nya yang disini nih Ada jam, temperatur, tanggal, memo AC pengatur arah semburan Lengkap ya Ke kaki, ke badan, ke kaca depan Yang ini speed fan Ada heater juga Di bawah ada laci penyimpanan terbuka Disini dia ada asbak Socket lighter Tanah spisinya Matic ya Park brake mechanical Disini ada tempat penyimpanan Joknya fabric Motif kotak-kotak Seat bed disini yang Masih kelihatan tonjalannya Hand grip disini model fix Sun visor sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Ini untuk buka Sunroof nya Ini posisi terbuka maksimal ya Ini posisi terbuka maksimal ya Bener-bener bisa terbuka full Sampai belakang plat nya Disini juga ada untuk Enjin check nya nih Ini ya Tombol untuk check nya Sepion tengah Day night view Sun visor sisi driver Polos ya Disini bisa jadi tempat penyimpanan Laci yang bisa dikunci Serta ini layout dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver Lengkap dengan head adjuster Untuk akses ke belakang bisa dari door sini Sekarang kita coba baris keduanya Di baris kedua bahan disini kulit ya Amrace juga soft touch Kaca belakang yang bisa terbuka ke samping Hand grip disini model fix dengan hook Tadi disini ada lampu baca ya Headrest adjustable kiri kanan Di belakang ada speaker Highmont stop lamp dan rear defugger Di tengah dia ada armrest Ini masih ada tunneling nya ya Serta ini layout dari dashboard nya Serta belakang nya chakra Ada set marker juga ya Ini tipenya 325 IS Muffler dia posisi di kiri Untuk buka bagasi kalau kondisi unlock Tinggal kita pencet aja ini Disini ada untuk penyimpanan ban serep Aki posisi disini Toolkit ada dibalik tutup bagasi Tapi sisi samping nya belum tertutup cover ya Ini desain nya dari belakang secara overall Kursi penumpang depan Juga lengkap dengan head register ini ya Serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya mengenai BMW 325i E30 Coupe Terimakasih sudah menonton Beruntung ек